Ya, pemirsa bertempatan hari ini diperingati sebagai Hardiknas tahun 2023. Di hari pendidikan ini, para siswa berharap penunjang kurikulum berdeka belajar tersedia, sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa. Di setiap tanggal 2 Mei, Indonesia termasuk sekolah yang ada di Kabupaten Moro Jampi memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Pada momentum peringatan Hardiknas tahun ini, para siswa di Moro Jampi berharap kurikulum berdeka dapat ditingkatkan seiring dengan efektifnya kegiatan belajar mengajar secara tetap buka pasca pandemi COVID-19. Dengan program ini, siswa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan bakat dan kemampuan siswa di bidangnya, seperti seni, menulis, dan lainnya. Siswa juga berharap pembelajaran di sekolah diperbanyak dengan praktik di lapangan dibandingkan dengan teori yang disampaikan guru di ruangan. Semoga di tahun-tahun berikutnya atau dimulai dari sekarang, pembelajaran daring itu ditiadakan karena kan kita sudah tidak COVID lagi. Nah, akan lebih baik jika kita memang belajar dengan tetap muka langsung. Pada momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, harapan juga disampaikan dari para guru, terutama guru honorer yang mengharapkan kesejahteraan dari pemerintah dengan menerima mereka sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebagai tenaga pendidik, para guru berkomitmen untuk dapat terus memberikan pembelajaran atau ilmu yang baik kepada generasi bangsa. Harapan kami sebagai pendidik, jadi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka itu lebih fleksibel lagi. Jadi nantinya supaya dalam pelaksanaan kurikulum itu bisa berjalan dengan bagus, terutama mengenai latihan, praktik, atau kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kurikulum merdeka. Sementara itu, penjabat Bupati Moro Jambibah Yuni Dilian Syah meminta agar para guru dapat menjadi contoh teladan bagi para siswa dan terus memberikan yang terbaik untuk bangsa. Pemkap terus berupaya dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, serta memastikan tidak ada generasi bangsa yang putus sekolah dengan alasan ekonomi dan lainnya. Dalam pendidik, untuk membuat inovasi dan guru-guru pun sekarang tidak lagi diberlakukan aturan yang terlalu ketat di kelas, tapi diberikan ruang untuk berinovasi sehingga murid-muridnya juga dapat tampil. Pada hari pendidikan nasional tahun ini, mengusung tema bergerak bersama Semarakan Merteka Pelajar. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia juga mengimpau kepada semua sekolah untuk melaksanakan upacara bendera hingga aktivitas lainnya di peringatan Hartignas 2023.